Terus SMP pindah ke Metodis, terus terakhir di Bunda Mulia, ambil pariwisata. Kalau background soal pekerjaan sih simple ya, pertama cuma, pertama kerja di toko HP saudara gitu, terus setelah itu pindah ke travel gitu, ngikutin jurusan yang sesuai dengan SMA aja waktu itu. Terus setelah itu di Prudential, gitu aja. Oke, lebih singkat ya, jadi teman-teman bisa mengira-ngira ya, dua orang yang saya ajak ngobrol tuh kira-kira berapa rentang usia. Saya agak sensitif main usia sekarang teman-teman ya, kita sedang ngomongin soal, kalem the friend soal ya. Kamu boleh nggak coba chat, ketik aja, kecuali direct leader, berapa kira-kira usia bro Adrian, berapa kira-kira usia bro Filip, kecuali direct leader nggak boleh jawab, direct leader nggak boleh jawab, yang boleh jawab teman-teman yang lain, silahkan. Nah, perkerut atau direct leader nggak boleh jawab ya, jangan lihat KTP-nya juga. Oke, 30 bro Filip, 20 bu Adrian gitu. Wah, kasian Filip, lu ketuaan Filip ya. 35, 25, 32, waduh ini menarik ya teman-teman ya. Oke, ada lagi, ayo silahkan. Saya pengen lihat dulu karena seru ya, karena kebetulan saya punya panelist tuh cowok semua, Wah, kita nggak masalah ngomongin umur ya bro ya, kalau cewek jangan, sensitif ya. Ada yang tebak Adrian, 45. Wah bro, lu terlalu stress dalam hidup kali ya. Udah kayak ukuran sepatu, waduh ini macem-macem ini ukuran sepatu. Oke, baik-baik, terima kasih. Quest is the top, tidak ada hadiah OVO. Oke, teman-teman menarik, kita akan belajar dari dua orang, yang satu adalah awal milenial, yang satu adalah akhir milenial, gitu ya. Awal generasi, akhir generasi. Kita akan sama belajar dan melihat kira-kira bagaimana perjuangan mereka. Oke, saya mulai dulu dengan bro Filip. Tadi dia cerita tentang terakhir di travel. Ya, travel agent. Boleh nggak cerita, kenapa kok bisa tiba-tiba join pro, begitu? Kan travel enak tuh, jalan-jalan dulu kan, ke luar negeri, ke mana-mana. Kenapa jadi join pro? Tidak seindah realita. Tidak seindah realita ya. Engkat kepercayaan orang ya. Jadi, kenapa join pro ya? Sebenarnya join pro itu dari 2017. Udah ngerti lah tentang produk segala macem gitu. Sebagai nasabah atau sebagai agent? Nasabah. Nasabah sama agent waktu itu, tapi nggak jalan. 2017 usia berapa waktu itu, bro? Berarti sekarang lima tahun ya, sembilan belas. Teman-teman dengar ya, usia sembilan belas terakrut jadi agent. Iya. Orang pada masemen gulu ya. Orang masih main gulu ya, itu udah jadi agent. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Ya, waktu itu udah jadi agent, terus ya nggak jalan lah. Cuman biar balik kondisi aja waktu itu. Terus, terjadi travel, nggak lama setelah itu kan ada pandemi ya, 2020 gitu. Memang sebenarnya dari travel itu udah mau resign. Udah ada 4-5 kali kesempatan pengen resign gitu. Hati pengen keluar. Karena satu sisi udah nggak bertahan melingkungannya. Itu yang paling ngena sih. Tapi, ya puji Tuhan, banyak udah sekeliling lingkungan pribadi juga lingkungan menentukan sih. Mereka bilang, tahan dulu aja. Ngapain, keluar gitu. Nanti bangun dari nol lagi. Ya, bener juga sih. Kalau misalkan pindah pun ke travel, sama aja kerjaannya gitu. Satu, dua, kerjaan juga sama. Nah, jadi, pokoknya rentan. Yang paling krusial tuh maksimalnya 2019, waktu Desember, nol resign nggak jadi. Waktu Maret, Maret 2020, nol resign nggak jadi. Akhirnya, pandemi kan terjadi ya. Travel bener-bener kokong lah, bukan kosong lagi. Kayak ada isinya gitu. Datang kerja dari rumah, setelah itu tiba-tiba di rolling gitu. Kerja ke Team 24. Mungkin kalau ada yang pernah di travel, nggak paham lah ya. Atau yang pernah dia di CS. Jadi, diganti ke jam 5 sore sampai jam pagi lah. Tapi shifting gitu. Cuman, memang puji Tuhan sih di rolling kayak gitu. Datang ke sana cuma numpang tidur waktu itu. Wah, enak ya. 3G buat tidur. Bener-bener, cuma numpang tidur. Padahal waktu tahu diganti, jamnya itu pikiran tuh udah kemana-mana gitu. Kayak, aduh, gue ntar malah tidurnya kebalik, hidupnya kebalik, segala macam kebalik. Ternyata, Tuhan tolonglah. Walaupun ya kayaknya senang di atas penderitaan tempat sendiri ya. Terus setelah itu, desas-desus lah di situ. Dengar, ada PHK gitu. Kenceng banget dah gosipnya PHK. Ya, diri sendiri sih sebenernya udah siap kalau di PHK waktu itu. Udah prepare, udah prepare uang lah sebenarnya buat berapa bulan kalau sampai di PHK. Nah, akhirnya nggak sengaja tiba-tiba ada HRD lah nelfon. Tapi nggak diangkat. Udah cuma feeling kayaknya besok di PHK deh. Bener, om, udah diantelfon. Ya, bilang, Filip, besok ke HRD ya. Oh ya, ya aja saya mah. Saya dengan antusiasnya besok udah bawa ke kantor. Udah bawa baju kantor gitu. Misalnya baju yang harus dibalikin, seragam. Waktu saya nyampe, Oh beneran di PHK tuh? Oh yaudah, saya info keluar, Ini di PHK nih? Udah gitu doang sih. Soalnya malam-malam saya juga udah kasih tau, Ini kayak emang abang ada di PHK. Ya, paling kalau dapat pesangun sekian-sekian gitu. Terus waktu nyampe HRD, Mereka kaget gitu sama saya. Kok lu tau gitu, Mau di PHK? Udah sampai bawa bajunya. Soalnya nggak ada yang bawa baju selain saya. Soalnya saya sekali jalan, Kan saya nggak balik-balik lagi ke situ. Ya, setelah itu saya happy sih. Saya bisa keluar dari situ. Dengan jackpot dari Tuhan buat saya itu. Terus setelah itu kan Juni akhir ya di PHK di 2020. Terus 2 Juli awal sampai 2 minggu tuh, Saya nggak ngapa-ngapain istilahnya kayak, Hati sih, eh pikiran sih bilangnya istirahat. Tapi hati galau. Mau ngapain gitu? Ngapain ya? Nah, mungkin kan diem doang gitu di rumah. Nah, jadi ya akhirnya itu waktu itu 2 minggu, Tanggal 14 atau 18 Juli 2020, Lupa ya, atau tanggal 23 juga. Ketemu lah sama lidar. Lidar saya Jimmy gitu. Memang kita udah sering ngobrol segala macam. Intinya waktu pertemuan itu kita nggak ngobrolin pro. Kita memang ngobrol-ngobrol biasa. Dan dia ya nyetil-nyetil dikit lah. Di akhir-akhir dia nanya, Gimana kerjaan lu gitu. Bukan di jam segini harusnya masuk ya. Soalnya udah jam 4 sore tuh. Dia tahu tuh harusnya masuk jam malam gitu. Terus karena nggak ada orang yang tahu, Saya di PHK selain keluarga. Ya saya bilang, Ya gue di PHK kok? Udah 2 minggu yang lalu. Cuman gue nggak harus tahu siapa. Jadi dari situ memutuskan buat masuk kru. Karena nggak ada itu di hari itu langsung kayak Mendeklare sama diri sendiri. Kayaknya nggak ada pilihan lagi deh. Kalau kerja di Hunter, Semua peraturan tiba-tiba berubah. Nggak senyaman 3 tahun kerja di Travel gitu. Jadi ya puji Tuhan lah. Dari hari itu memang memutuskan buat jalanin pro full time. Oke, luar biasa ya. Jadi terlihat salah satu orang yang paling siap untuk di PHK kayak di Filipian. Ya, paling siap. Bisa dibilang gitu sih. Dan paling lega begitu ya. Paling lega sehingga. Dapat keluan jalan. Iya lu siap. Gue pakai di PHK-PHK lah siap gitu ya. Oke. Kemudian saya mau tanya sekarang bro Adrian. Bagaimana storinya? Bisa terekrut jadi agent? Ya. Kalau awalnya memang dari nasabah dulu nih. Dari nasabah dulu. Jadi saya sama istri waktu itu buka polis. Itu tahun 2011 ya. Kalau nggak salah 2011 ya. 2011 buka polis. Terus. Tapi memang komunikasi terus ya. Karena kita jadi nasabah kan jadi di update terus gitu ya. Terus. Waktu itu memang beberapa kali coba direkrut juga. Nyeritain gimana bisnisnya gitu kan. Beberapa kali cuman karena waktu itu saya masih apa namanya. Masih kerja. Masih enak jadi apa namanya. Di batik keris gitu kan. Terus juga di rumah sakit. Lagi bangun. Jadi ya oke lah. Ya tau. Tapi nggak tertarik ke sana gitu loh. Akhirnya di 2018 lah ya. 2018 itu orang tua saya, papa itu dirawat di RSPAD. Itu habis operasi ya. Operasi terus. Nah ini. Om Kemo sama tertadian ini jenguk. Besuk lah dia. Besuk. Ngobrol-ngobrol sama orang tua. Ada mama juga di situ. Besuk. Terus ngobrol-ngobrol. Jadi setengah meng-MBO orang tua saya ya. Jadi setengah meng-MBO orang tua saya. Terus akhirnya setelah pulang ya. Ngobrol-ngobrol sedikit. Kita akhirnya. Ya udah kamu cobalah. Karena kan saya waktu itu sama dokter nggak boleh capek ya. Habis auto-imul itu. Jadi saya rumah di Jakarta. Tempat kerja saya rumah sakit di Cikampek. Jadi setiap hari itu paling nggak 4-6 jam itu di jalan. Nah itu sama dokter tidak diperbolehkan akhirnya. Pada saat itu ya. Karena baru sembuh. Mau lepas obatnya masih minum. Jadi sedikit-sedikit harus nggak boleh terlalu capek gitu. Nggak boleh terlalu capek. Akhirnya yaudah. Kata Mama kenapa nggak coba aja itu. Karena itu kan bisa sebagai kesibukan kita gitu loh. Terus income-nya juga sepertinya oke gitu ya. Oke sebentar bro. Saya cut sebentar bro. Boleh nggak cerita? Waktu itu si Om Kemal tuh ngomongin apa ya? Kan lagi besok orang sakit tuh. Biasalah. Apa dia langsung jajan karir gitu? Ini ngomongnya enggak. Nggak jajan karir sih. Ya kita waktu itu emang udah ngomongin kita di insurance gitu ya. Mereka di insurance terus apa namanya ya Adrian tuh cocok gitu ya untuk di situ. Apalagi pada saat itu kan di rumah sakit. Jadi bersinggungan lah sedikit paling nggak gitu loh. Terus apa namanya lagi bikin tim juga lagi bangun tim gitu ya. Seperti rekrut pada umumnya menurut saya sih. Terus tapi akhirnya jadi memang membuat orang tua memberikan izin. Malah sebenarnya orang tua dulu udah kamu coba deh. Boleh juga tuh kamu coba. Gitu loh. Saya yang tadinya nggak memikirkan terlalu mikir itu ya lama-lama mikirin juga gitu ya. Iya nih lagi pemulihan gitu ya. Nggak bisa juga ke rumah sakit lama gitu ya. Kenapa nggak coba gitu ya. Kenapa nggak coba yang deket-deket kan bisa kerja di Jakarta kan deket-deket ya. Ya akhirnya join. Tapi join itu lebih porsi tidak enaknya lebih banyak. Nggak enak nih udah sampai jenguk, udah sampai ngomong sama orang tua gitu ya. Nggak enak lah kalau nggak dicoba ya. Yaudah lah coba aja lah. Makanya 2018 itu. Sungkan gitu ya. Iya sungkan. Makanya begitu 2018 itu join. Belum jalan tuh. Jadi 2018 itu belum jalan. Jalannya baru di 2019. Jadi ini sebetulnya cukup besar sekali peran si Om. Waktu menge-NBO dan kemudian si Om menjelaskan kepada orang tua. Dan orang tua memberikan support. Lah coba deh gitu ya. Daripada di rumah sakit kerja jauh, capek, lagi pekulihan gitu ya. Boleh nggak saya panggil si Om? Si Om masih di sini nggak si Om? Om ada di sini nggak si Om? Itu harusnya dipanggil Om ya. Iya Om, Om ada di sini nggak Om? Om Kemal ada di sini? Bisa dibantu MC ditangkep si Om Kemal biar muncul juga gitu. Kita sedikit ngobrol dengan Om Kemal. Si Om, si Om ya. Om Kemal. Om Kemal. Om ya. Kayaknya lagi siap-siap jadi MC di ini, di tempat semua. Oh gitu ya. Apa? Piker ya. Oke. Atau si Om pura-pura gara-gara dipanggil si Om sama Adrian. Jadi dia rasa kok gue tua banget. Kok kali bro jalan Om? Bro, bro. Jukan Om gitu ya. Om bro mungkin muncul. Oke, saya kembali ke dua orang teman kita ya, bro Filip dan bro Adrian. Anyway, akhirnya jadi agent. Gitu kan ya. Kalau Filip tadi story-nya karena dia di PHK, sepertinya ini pilihan yang ada jadi agent. Kalau bro Adrian, coba deh ya, karena fisik juga baru pulih. Ini kayaknya yang lebih gampang di manage gitu ya. Oke. Boleh cerita nggak sekarang? Pengalaman pertama kali prospek. Selain buka sendiri, atau cuma orang-orang yang terdekat kayak Koko, Dede, atau abang, selain itu. Orang-orang lain pokoknya. Pengalaman pertama kali prospek. Siapa duluan? Silahkan. Filip duluan boleh? Bro Adrian duluan boleh? Pertama kali teman-teman prospek. Boleh saya. Tapi kalau udah pertama kali prospek sih, prospek temen ya. Misalnya kalau benar-benar pertama kali itu yang di 2017, memang prospeknya temen gitu. Cara prospeknya sih kayak biasa dulu kan masih zamannya pahalian. Masih zamannya pahalian. Merti waktu usia 19 tahun jadi agent karena sudah mulai prospek ya? Iya, betul. Yang di prospek usia berapa? Yang di prospek, waktu itu usianya sih seumuran. Yang temen-temen yang sepantaran, yang mulai kerja. Oke, terus ngomong tentang Pak Ali. Lanjutkan, lanjutkan. Pak Ali. Terus, kalau sekarang sih ya, kalau yang sekarang, waktu itu sih prospek tetap, nggak pakai Pak Ali ya, cuman udah beda aja. Kita ada survei makna kebahagiaan namanya. Nah, kita survei pakai itu dulu waktu itu. Terus, ya memang di akhir kita selalu nanya pendapat mereka buat feedback, buat sharing ini gitu. Terus, kita selalu, kita lebih ke offering sih. Kalau mereka oke, kita bisa buatin ilustrasi, buatin contoh. Kalau memang nggak pun juga nggak masalah gitu. Udah dari situ sih, kalau sampai sekarang, kalau sekarang kan orang lebih, bilangnya apa ya, variatif. Ada orang yang nggak mau di Zoom, ada orang yang cuma mobile chat, bahkan prospek orang yang anon. Jadi, anonimos. Kalau nggak terlihat mukanya siapa, wujudnya kayak gimana, tetapi nanya asuransi. Oke, nanti kita bahas yang itu, Filip ya. Kita bahas itu nanti, nanti ada sesial khusus buat Filip. Oke. Saya potong sebentar. Tadi kan cerita waktu umur 19, prospek ketemuan juga yang seumuran gitu ya. Betul ya, waktu 19 tahun, prospek ketemuan yang seumuran. Oke. Kendalanya apa kira-kira? Ketemuan yang seumuran. Kendalanya ya, pastikan mereka baru mulai ya, baru mulai membangun karir, bangun keuangan mereka. Ya, saya rasanya ya, tapi juga baru mulai kerja, ya kayak gitu. Kemudian setelah itu kan join di 2020 join ya? Jalan, ya. Yang terakhir. Terus kan prospek lagi tuh, orang pertama tuh. Ya. Gimana rasanya? Udah lebih skillful, lebih punya market atau gimana? Sama aja ya. Gak marketnya belum berkembang banget gitu, tapi memang lebih siap secara mental sih. Oke, jadi kita secara pribadi lebih siap secara mental ya. Iya. Oke, teman-teman jangan kemana-mana, nanti ada story yang menarik dari Filip ya, tentang prospek ya. Saya akan kembali ke Bro Adrian dulu. Boleh setiap, Bro, pengalaman pertama prospek? Pengalaman prospek itu agak sulit ya, bukan agak sulit ya, sulit. Karena latar belakang saya IT, kerja pun selalu di belakang layar gitu ya. Kerjaan saya cuma di ruang server aja gitu, jadi nggak terlalu banyak mingling sama orang. Karyawan rumah sakit pun nggak terlalu banyak komunikasi dengan saya, kecuali ada perlu tentang IT gitu ya. Terus kebanyakan juga vendor datang ke saya, bukan saya mendatangi vendor. Jadi mental block untuk ketemu orang itu sangat besar. Jadi waktu pertama kali itu, saya cenderung, saya latihan dulu, baru saya, kalau udah oke, ini ready nih, baru saya ketemu orang. Jadi, tapi itu nggak berhasil ya, ternyata nggak berhasil. Jadi prospek-prospek pertama saya itu, saya beraninya sama ring satu. Nah, saya prospek ring satu, terus, tapi dapat langsung. Jadi saya pernah satu banding satu rasionya. Karena apa? Iya, karena klien pertama saya itu, mama saya sendiri. Oh iya, pasti dapat klien kalau nggak. Jadi nggak tahu apakah ini kasihan atau apa, ya gitu. Saya nggak tahu juga, belum pernah nanya nih. Tapi Alhamdulillah pada saat itu, oh iya, ini mama saya sendiri. Terus masih bisa ditanya-tanya gimana, gitu. Iya, namanya masih kaku. Cuman memang prospek yang berikutnya, mulailah terbuka kartu-kartu kecil nih, yang nolak lah, yang nggak dibalas, terus semua ketemu susah, gitu ya. Mulai seperti itu sih. Jadi prospek pertama itu sulit karena dari diri saya sendiri, nggak bisa untuk komunikasi sama orang. Oke, oke. Jadi teman-teman, kita bisa mendapat kesimpulan sementara, saat pertama kali prospek juga, semua ngalami apa yang sistem ajarkan ya. Ada kartu, artinya ada kemungkinan dapatnya ditolak, ada kemungkinan closing kecil, ada kemungkinan closing gede, gitu ya. Kemudian teman-teman juga melihat bagaimana ring satu, kalau teman-teman punya ring satu itu sangat penting, bisa kita pakai untuk mengawali kita punya karir, gitu ya. Meskipun mereka mungkin masuk gara-gara nggak enak, ya, atau sungkan, atau apapun, tetapi mereka tetap punya proteksi dari kita. Nah, jadi satu itu sisi seorang yang sudah bekerja, Bro Adrian, kemudian satu sisi lagi, Bro Philip, yang masih jauh lebih muda umurnya. Nah, kemarin saya ngobrol dengan Bro Philip, ada satu cara prospek yang menarik ya, yaitu dia ngomong tentang prospek ke orang yang anonimus. Ya, kita sebutnya anonimus aja, sesuai dengan bahasa dia. Boleh nggak, Bro Philip, cerita tentang prospek ke orang anonimus, Bro? Oke, oke. Kalau waktu itu, kenapa prospek ke orang anonimus ya? Karena kan nggak punya market ya, gitu. Terus, mostly teman-teman juga masih seumuran, mereka, ya, block wealth-nya belum terlalu oke lah, gitu. Jadi, mau-mau harus buka kolam sendiri. Jadi, waktu itu, ngide lah, ngide buat iseng-iseng buk, main Twitter lagi. Terus, lihat di Twitter, pokoknya cuma nge-search aja kata-kata ntar asal. Twitter ya? Twitter ya? Oke, Twitter. Teman-teman, audiens tau kan Twitter ya, audiens? Tau Twitter kan, audiens ya? Jangan-jangan taunya tervlog, Kak. Sama sebagainya bar burung. Satu gedus, satu kurus, ya. Oke, lanjut, Bro Philip, Twitter. Ya, jadi di Twitter, research lah kata-kata asalansi, gitu. Ternyata muncul banyak di situ. Ternyata setelah menyelam ke situ, banyak orang yang memang jadiin Twitter sebagai tempat curhatnya mereka. Di situ banyak, ada orang yang bersakit hati, ada orang yang benar-benar nyari asuransi. Nyarinya tuh dari thread di Twitter, gitu. Nah, dari situ mulai cobalah kalau ada orang yang kayak benci kata-kutip sama asuransi, coba bales, gitu. Terus kalau ada yang benar-benar nyari, coba nawarin, gitu. Atau DM mereka langsung. Dan sometimes juga buat, kalau bahasa Twitter tuh kita buat thread, gitu. Jadi buat semacam postingan lah, gitu. Buat postingan, dari situ mulai ke-reach. Ada, ya, kalau orang yang nge-reach aja sih ada 5-10 orang, gitu. Ya benar-benar cuma kontak langsung, tanpa saya yang follow up, gitu. Dan memang, ya, puji Tuhan juga, walaupun lebih challenging, ada beberapa dari Twitter yang memang jadi nasabah sampai sekarang, gitu. Dan ketemu langsung by Zoom, ada juga yang ketemu langsung muka-ketemu muka, gitu. Itu aja sih. Jadi kamu posting sesuatu, mereka yang akhirnya merespon dan tanya-tanya, gitu ya? Iya, betul. Jadi sudah dapat beberapa nasabah dari Twitter, ya? Iya. Padahal nggak kenal dari awalnya, ya? Nggak, nggak kenal. Oke, jadi teman-teman luar biasa, ya. Tidak mati akal, Ejen, ya. Masih muda, teman-teman seumuran masih pada belum punya uang, cukup. Pakai manfaat yang ada, kita manfaatkan yang ada, ya. Twitter salah satunya. Teman-teman jangan lupa, Provincia lagi menolong Ejen untuk, dengan media-media sosial saat ini, ya. Teman-teman tinggal ikutin aja tuh yang perlu leads, ya. Teman-teman tinggal posting iklan, sudah ada link-nya, teman-teman. Siapa tahu ada yang nyantel, ya. Jadi teman-teman harus terbuka di dalam melihat semua kemungkinan yang mungkin terjadi. Oke? Nah, alih kepada dua orang teman saya di sini, teman-teman. Tadi sudah dengar cerita mereka sebelum, cerita mereka saat mereka direkrut, ya. Kemudian perjuangan pertama, cari nasabah. Ada yang susah, ada yang gampang. Karena gampang orang tua sendiri, susah karena masih muda. Saya ingin tanya ke teman-teman sekarang hal-hal yang tidak enak. Hal-hal perjuangan, ya. Boleh cerita nggak tahun perjuangan teman-teman tuh tahun berapa tahun perjuangan? Yang betul-betul babak belur, ya. Ditolak terus. Wah, frustasi. Punya impian tinggi, tapi nggak tercapai. Tahun berapa tahun perjuangan? Dan boleh cerita nggak tentang tahun perjuangan itu? Saya mulai mungkin dari Filip. Ada tahun perjuangan, Filip? Kalau tahun perjuangan sih, yang benar-benar berjuang banget, kayaknya waktu yang selesai PHK ya. Itu pikirannya kan campur aduk ya. Habis di PHK, nggak punya duit. Akunya sih, cuman abis-abis juga nanti. Terus juga harus mikirin, kayak ngejar 6 bulan gitu. Something yang memang nggak pernah kepikiran gitu. Yang dan akhirnya memang nggak tercapai sih. Dan jadi waktu itu memang struggling-nya itu benar-benar prospek. Prospek akhirnya setelah baru dapet 1 case itu, dari bulan Juli satu case-nya itu di bulan September. Bulan Juli mulai prospek, September baru dapet case. Iya, satu case. Berapa kali prospek itu? Prospeknya 49 kali, tapi ini dapat closing-nya ini dari referensi. Teman dengar ya, prospek 49 kali, yang closing dari referensi dari one of them gitu ya. Iya. Luar biasa ya, 49 kali. Oke, lanjutkan, lanjutkan. Iya, itu cukup berat sih. Jadi kita betul-betul benar-benar kayak karena struggling, banyak cerita lah sama si Coach ini. Banyak ketemu, banyak ngobrol. Dan memang waktu, pokoknya struggling itu berakhir di Januari 2021. Waktu nggak promosi, tapi lihat teman sendiri dapat A&E Club, itu lumayan. Nggak sebel sama dia sih. Tapi kayak gitu sama diri sendiri gitu. Kok, waduh, gua nggak sampai gitu. Kan lumayan ya, waktu itu dapat 5 juta gitu. Bisa buat ya, tipis-tipis lah, buat labungan gitu. Tapi waktu itu nggak dapat. Lumayan tuh satu bulan, Januari struggling. Mikirin, aduh, kok bisa ya, kok bisa ya tahun ini ya. Jadi memang itu, 6 bulan, 7 bulan itu cukup berat lah, buat saya pribadi. Oke, ada 6-7 bulan yang sangat berat ya. Jadi 49 kali ya itu ya, kalau nggak salah ya. Iya. Berarti 49 kali tetap terus menabur ya. Betul. Dan closingnya bukan dari yang itu, dari referensi dari mereka. Iya. Referensi dari orang yang nggak diprospek. Wah, luar biasa. Berarti kalau Tuhan mau kasih berkat, bisa dari mana aja, betul ya. Betul. Tapi kita tetap terus kerja menabur, betul ya. Betul kok. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah hal-hal penting dari kita punya talk show pada pagi hari ini. Teman-teman bisa lihat, 49 kali prospek, tetap terus bekerja, tetap terus menabur, ya, dan kemudian yang closing malah bukan dari situ. Tuhan kasih berkat yang lain. Ya, luar biasa. Nah, sekarang kita menuju ke Bro Adrian ya. Teman-teman boleh siapin tisu di session ini ya. Dari tisu ya. Karena kelihatannya bisa sedih nih ya. Karena Bro Adrian lebih sedih hidupnya rasanya gitu ya. Boleh cerita, Bro? Tahun-tahun perjuangan, Bro Adrian? Tahun-tahun perjuangan yang sulit. Kayaknya, aduh, susah. Aduh, kayaknya gue pengen mundur. Kayaknya, aduh, gue bisa apa enggak gitu ya. Silahkan. Oke. Kalau bisa, ada background lagu yang lebih seru nih. Background lagu. Jangan. Gak jadi cerita nanti. Iya, gak jadi cerita ya. Oke. Perjuangan itu 2020. Tahun pertama pandemi. Itu benar-benar luar biasa sih ya. Jadi, saya baru mulai coba untuk terus melakukan aktivitas itu 2019. Bisnis 2019 itu sebenarnya ya masih setengah-setengah hati lah ya. Walaupun udah bilang ke orang tua, aku gak terlalu banyak, udah campur lagi ke rumah sakit. Tapi, ya itu masih, masih udah menganggap terlalu serius. Bisnis ini gitu ya. Nah, sebenarnya di 2020 itu udah bertekad nih. Wah, 2020. Ayo nih. Masa sih udah setahun di sini masih kayak gini gitu kan. Mau kayak gimana gitu. Dan di 2020 itu udah mau gas. Eh, kenal pandemi. Ya, pandemi. Kenalan saya seumuran saya saat itu, umur ya 30-35an ke atas lah ya. Teman-teman itu banyak yang sudah tidak jadi karyawan. Atau baru mulai bisnis. Atau sudah bisnis. Biasanya seperti itu. Ada yang punya toko, ada yang punya restoran, segala macam. Akhirnya kena imbas. Jadi, yang saya ya tadi mengharapkan, wah, ini oke nih. Ini bisa jadi ikan besar nih gitu ya. Semuanya nolak. Nah, pada saat itu saya sudah, karena saya udah mau serius, akhirnya dari leader saya, Om Kemal sama Tata Diani, udah kasih satu tools. Yuk, kita sama-sama kita isi, ini yuk, isi daftar nama yang secara online, pakai Google Sheet. Terus, kita hari ini mau sapa berapa orang. Mau P1 berapa orang. Itu, apa namanya, udah dibuat seperti itu ya. Akhirnya buyar semua. Semuanya ada di data, tapi nggak ada yang closing. Alasnya macam-macam. Kebanyakan budget, ini pandemi, terus bisnis dia turun, gitu ya. Akhirnya saya, frustrasinya adalah, karena saya mengharapkan tahun itu saya bangkit. Karena oke, 2019, udah adaptasi nih. Oh, gini ya kerjanya ya. Oh, saya ketemu orang seperti ini. Orang jadi takut ketemu di luar. Sedangkan, waktu itu Zoom belum terlalu happening banget, gitu ya. Kita masih marah-raba. Terus, akhirnya, pada saat itu, kita dari grupnya, propertiers, grupnya Om Camel sama Tante Dian ini, yuk kita, kadang ada aktivitas di luar, kita bikin yuk secara virtual, kita latihan Zoom. Kita Zoom setiap hari. Kita pakai morning briefing, jadinya setiap hari, setiap hari kita ketemu. Dari jam 8 sampai setengah 9, itu kita ketemu. By Zoom, kita ada apa nih? Kita bahas semuanya. Cuman, saya orangnya, orang yang tidak terlalu bisa adaptasi. Adaptasi saya aja satu tahun, gitu ya. Dari kerja kantoran, ketemu sama orang. Ini gila-gilaan, sampai saya, yaudahlah. Kalau misalnya orang gak mau, yaudah. Orang gak mau, yaudah. Orang gak bisa, yaudah. Akhirnya daftar saya, waktu itu ketemu orang, itu 180 orang. Daftar nama? Ada 2020. Bukan daftar nama. P1. P1-nya? 180 orang? P1-nya 180 orang. Dalam satu tahun? Dalam satu tahun. Oke, 180 orang. Dan alhamdulillah, API saya 2020, itu 17 juta. Jadi dari 180 orang, 17 juta. Oke. API saya 17 juta. Itu saya benar-benar, saya benar-benar tough. Pada tahun 2020, itu benar-benar, apa ya yang salah ya? Gitu loh. Saya mulai agak ragu, sebenarnya agak goyang, karena memang tawaran-tawaran di luar kan, IT lagi gede-gede-nya sebenarnya, pada saat itu gitu loh. Iya. Pada saat pandemi kan, sebenarnya banyak tawaran, terus sampai sempat mikir ya, maksudnya kalau 17, kayak gini terus ya, apa gue di luar ya, ada teman, ayo yuk kita bikin, ini yuk, apa namanya, startup yuk, segala macam, banyak sebenarnya. Cuman, apa namanya, ya saya balik lagi ya, saya mesti coba mikirin, ini kan bisnisnya saya pilih, kenapa saya pilih pertama kali sih gitu, dan didukung sama teman-teman di Rocketeers juga, ternyata ada yang naik ya, pada saat itu nih, ada yang naik dari hasil 2020 itu, ada yang promosi malah, bro Rahma sama sis Alia, gitu ya, jadi saya agak tertampar di situ, kok bisa naik ya sama, kayak Filip nih, kok dia bisa dapet ya, gue enggak ya, saya juga gitu kan, kayaknya lebih lama kita deh bergabungnya, kenapa kok dia bisa ya, padahal pandemi tahun pertama loh, gitu, tapi kalau mau dipikir, setiap orang beda ya, tapi kalau mau dipikir gitu terus ya, ya kita gak bakal maju sih, gitu, gitu loh Pak Paulus. Oke, 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 audience coba kita ulangi lagi, yang tadi baru Adrian dengar ya, 180 orang yang dia prospek P1 secara online, sepanjang tahun dia bekerja terus, setiap pagi dia morning briefing, tetapi at the end of the year, API cuma 17 juta, kalau teman-teman jadi dia, apa yang akan teman-teman lakukan tahun berikutnya? Teman-teman jadi dia, apakah akan mundur, bertahan, cari sambilan, atau tetap terus maju? Nah ini sebuah sifat mental yang luar biasa, begitu ya, betul kata Bro Andri ya, mundur, merasa gak jalan, betul ya, nah teman-teman itu hal yang, lika-likunya bisnis prudensial ya, teman-teman lihat ya, tidak selalu semua sesuai dengan pesanan, tidak selalu semua sesuai dengan jenjang karir, oke, nah, saya pengen coba cek, apakah Om Kemal ada? tadi katanya sempat ke belakang sebentar, tidak ada, apakah Om Kemal ada? ada, ada, oke, teman-teman saya mau dengar, versinya si Om Kemal, ya, kalau kita jadi leader, kita punya agent seperti Bro Adrian, ya, setiap pagi rajin morning briefing, prospek rajin online, 180 orang di prospek, tapi akhir tahun kita tanya, APA ini berapa? 15 juta, gitu ya, kita jadi leader nih, kira-kira bagaimana kita punya, semangat dalam membentuk dia, membina dia, atau jalan-jalan membinasakan, gitu ya, itu menarik sekali, itu saya rasa peran leader saya penting, makanya saya pengen undang si Om nih, Om, Om Kemal, jadi tadi gak jawab, soalnya dipanggilnya Om sih, oh iya, sorry, panggilnya harusnya Bro, Bro Adrian, lu salah, jangan panggil Om, lu ketuaan dia ya, Bro, Bro, selamat pagi semua, nah, ini luar biasa nih, Bro Kemal nih, leader yang luar biasa ya, kalau saya mungkin udah gak sabar kali ya, setiap pagi, udah online setengah jam, kemudian, at the end of the year, pencapaiannya bukan masalah, apinya berapa sih, tidak sesuai dengan kerja kerasnya gitu ya, tapi, Bro Kemal tetap bisa, pantau, dan bisa tetap, apa ya, pegang, sampai hari jadi, AAD saat ini, nah, saya ulang yang tadi, Bro Kemal yang awal, yang tadi Bro lagi gak ada tuh, apa sih yang Bro Kemal, ngomongin waktu di rumah sakit, Bro, waktu besuk, ini, Bro Adrian, iya, mungkin, halo, kedengeran, kedengeran, apa yang dilihat dari Bro Adrian, apa yang dilihat dari Bro Adrian, boleh, iya, terima kasih, kesempatannya, ya, sebelumnya, syukur Alhamdulillah ya, apa, ada yang bisa hadir di sini ya, mewakili teman-teman, ada yang baru juga bersama Filip ya, saya juga baru tahu Filip drummer nih, ternyata luar biasa nih, mesti belajar nih sama dia nih, oke, halo Filip, oke, sukses ya, ya, jadi sebetulnya Adrian ini kan memang keponakan kita ya, dan sebetulnya hubungannya cukup dekat, ya, karena istrinya Adrian itu keponakan langsungnya Dian, jadi memang sejak awal hubungannya sudah baik, ya, bahkan proses mereka akhirnya menikah, sampai kita jauh-jauh pergi ke Padang sana, ya, itu kita masih ingat sampai sekarang, dia memang kita suka dengan pasangan ini, jadi itu, berupa lu sebenarnya suka itu menjadi penting ya, pada saat kita mau ngajak calon agent menjadi partner kita ya, kalau udah nggak suka, wah nggak mungkin ya, tahun lalu mungkin saya udah, dalam 6 bulan pertama juga udah, yaudah saudara aja udah, lebih dari itu mungkin nggak usah lagi, ya, cuman, ya, ada hal yang mungkin belum disampaikan sama Adrian juga ya, contoh waktu di rumah sakit, sebetulnya memang, pertama memang niatan kita itu adalah, kesempatan untuk bertemu sama stakeholder nih, ya, karena yang kadang-kadang kita suka miss sebagai leader adalah, mereka udah menikah seakan-akan itu yang menentukan, misalnya suami atau istrinya, itu hampir 100% betul ya, tapi saya tahu banget bahwa Adrian itu, apa, menjalankan bisnis keluarga, kita lupanya, kita pernah lupa waktu itu ya, kita lupa bahwa stakeholder-nya Adrian ini bukan atasannya di perusahaan ya, tapi juga orang tuanya yang kebetulan menjadi owner ya, dari rumah sakit ini gitu, teman-teman ya, jadi pada saat kita nggak bisa menemukan momen yang paling tepat, ya bukan disengajain ya, karena memang pas lagi di Jakarta, karena orang tuanya kan di Cikampek tinggalnya ya, dan selalu momen ke Cikampek itu, penuh dengan momen-momen keluarga ya, jadi susah banget ngomongnya, jadi begitu udah di Jakarta, lagi dirawat, kan di kamar kan nggak mungkin ngobrol yang lain ya, paling ngobrol apa sih, habis itu kan ngobrol harus, harus ada ngobrol yang mesti dibicarain ya, dan kedua orang tuanya tidak kemana-mana kan, nggak bisa kemana-mana, karena mereka ada di tempat tidur satu, satu lagi nemenin, jadi nggak bisa pergi kemana-mana, udah stuck dengan kita aja gitu, ya akhirnya kita cerita-cerita, sayangnya nggak bawa flip chart waktu itu ya Adrian ya, tapi kita ngobrol-ngobrol aja santai, cuman waktu itu saya cuma bilang bahwa, bisnis rumah sakit itu mirip dengan bisnis yang kita jalankan om, tante, sekarang saya balik ya, manggil orang tuanya Adrian tuh, sebetulnya bukan om tante ya, sebetulnya ya, abang uni nih sebenernya, karena hubungannya sejajar ya, cuman anyway ya, kita waktu itu manggilnya lupa juga ya, cuman intinya mirip dengan bisnis kita gitu ya, karena pengen pakai analogi aja, jadi analogi yang deket dengan industri mereka, which is rumah sakit, nah disitu mereka cukup paham ya, cukup paham, kebetulan matchingnya juga sangat kuat, karena kedua orang tua juga dokter ya, jadi matchingnya ya diisinkan Tuhan banget deh, waktu itu ya, itu yang faktor yang betul-betul sangat mendukung sih, sehingga akhirnya bisa berjalan dengan baik pembicaraannya, dan Adrian tadi udah cerita belum, ya ibunya dulu agen asuransi loh, belum, belum udah cerita ya, oh belum, sorry nih bocor ya, aduh spoiler nih ya, ibunya tuh agen asuransi ya, dan kenapa 2020 udah sekian ratus orang ditemui itu, saya sama Adrian masih tetap yakin bahwa, secara konteks proses pertemuan itu terjadi, tapi hatinya tidak ada, gitu, penjualan itu kan transfer of feelings ya, jadi feelingsnya itu mungkin belum dapat, dan itu, saya tahu banget, karena saya pernah ada di posisi Adrian di 2009-2010, ya itu pergulatan yang lumayan panjang ya, karena untuk orang-orang seperti saya sama Adrian itu tidak mudah gitu ya, yang namanya mengeluarkan isi hati, ngomong bahwa gue kaya sama elu gitu, ya lu siapa sih gitu, gue sama istri gue juga gak kaya gigi tuh amat gitu, cuman kita dilatih di sini teman-teman ya, nah alasan paling kuat kenapa gak saya tinggalin adalah, sebetulnya pesan Adrian sendiri, jadi waktu akhirnya kita bisa rekrut 2017 ya, kalau gak salah ya, Adrian cuman cerita sama saya sama dia yang satu, dia pernah menjalankan bisnis MLM ya, saya gak usah sebutin lah ya, semua pasti tahu kok saya sebutin, nah bisnis ini modelnya sama kan ya, upline, downline sama, dalam suatu proses join fieldwork bersama upline-nya, Adrian bersama upline-nya berada di rumah, ya prospekannya lah istilahnya ya, entah bagaimana cerita panjangnya, tiba-tiba upline-nya tuh ninggalin dia sendirian, dan Adrian akhirnya sendirian, dengan skill yang masih rendah, dengan mental yang pasti masih cetek waktu itu ya, ya intinya dia trauma lah, di hari itu hari yang penuh kenangan buat dia tuh, dia nitip, kalau memang akhirnya dia join kesini, no matter what, jangan tinggal gue, waduh, luar biasa, dan saya lakukan itu, teman-teman, jadi saya pegang banget komitmen saya, bahwa ada titipan nih, ya dari calon partner saya, no matter what happens, ya tolong jagain gue, ya tolong buat gue lebih baik, dan untungnya adalah orang yang sangat-sangat-sangat setia kepada sistem, ya jadi Adrian yang menurut saya, di sepanjang 2020, adu-aduan absen, di One Vision pasti dia menang lah ya, even dia akhirnya cuma 17 juta API gitu, jadi menurut saya, menurut saya sangat pas dan sangat adil ya, kalau Allah memberikan Adrian, kelonggaran ya bisa sampai ratusan juta, di tahun 2021 kemarin gitu, saya rata worth it banget, dengan pengorbanan dia di 2020 ya, kesabaran dia, itu aja sih bro Pau, teman-teman luar biasa ya, you will never walk alone, I will never leave you behind, wah itu luar biasa, itu mesti bikin lagu tuh bro, cuma bikin lagu, bikin lagu, ada drummer, ada pemusik ya, teman-teman ini saya rasa luar biasa, session kita pagi ini, kita sangat dapat banyak hal, yang memperkaya kita, baik secara agen, secara leader, bagaimana kita melihat calon agen, bagaimana kita membentuk calon agen, sampai berhasil, bagaimana leader, bagaimana agen juga bisa punya mental yang kuat, di dalam bertahan dan sebagainya, ini satu sisi yang luar biasa, dan saya berharap teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali, berkat ya, dari session kita pada hari ini, nah teman-teman menarik sekali, Bro Adrian punya belief yang luar biasa, terhadap prudensial, terhadap one vision, dalam satu acara, kita pernah terkaget-kaget, melihat seorang anak muda, yang punya kaos one vision, sebelum kita punya kaos yang merah yang bagus itu, punya kaos one vision, teman-teman melihat gak, kaos apa sih yang si Bro Adrian, eh sorry, kelepas deh gue ya, kaos apa yang ada, coba boleh dikasih lihat gak, kaos yang ada, ini menarik teman-teman, ini saya kaget pas duit lihat, ada bisa dikasih lihat kaos yang ada, entah fisik kaosnya atau fotonya boleh, fisik kaosnya sudah ada, fisik kaosnya sudah ada di itu, sudah ada di Herman, Bro Herman, Herman ke Suma Dewata, di lelang ke dia gitu di lelang, Bro Herman berhasil menang halang, bisa dikasih lihat fisik kaosnya, fotonya udah gak ada, foto ya, foto ya, fotonya gak ada, fotonya udah gak ada, oh udah gak ada foto, bisa dikasih lihat Bro Herman ada, fisiknya, ini bisa membuat teman-teman kaget, saya juga kaget pada saat melihat pertama kali, ini orang siapa ya, gila kaosnya keren banget, ada one visionnya gitu ya, ini semua orang menunggu-nunggu nih, atau ada gak foto Bro Adrian pake kaos itu, jangan-jangan ada fotonya, yang pas kaosnya, mana gak ada rihanya, gak ada, kaosnya juga gak ada ya, gak bisa ditunjukkan, sudah di Bro Herman, lagi dia usah, oke, teman-teman saya ini dulu ya, jadi diambil, teman-teman kita lihat ya, gini, menurut saya, ini Bro Adrian luar biasa, yang saya pelajari adalah gini, teman-teman dia bukan seorang single loh, dia sudah berkeluarga loh, tadi belum cerita tuh, Bro Adrian punya, keluarga seperti apa, istri anak, coba cerita dulu boleh ya, ini berapa abadunya, ini kaosnya ya teman-teman, bisa digedein gak, boleh digedein gak, itu tulisannya Avenger, bisa digedein, cuma segini aja, sorry, oke, jadi teman-teman yang harus maju ke handphone, atau ke laptop ya, tulisannya apa teman-teman, di kaos orange itu, Avenger ya, Avenger, Avenger, ini waktu dia pakai, teman-teman di acara kita di Kokas, one day seminar, seminggu sebelum lockdown COVID ya, saya kaget gitu ya, lihat ya kaos ini, ini bukan yang pertama, kalau nggak saya pernah pakai lagi di acara kantor juga, ya ini 2018 di kantor ya, ya, seberapa dia punya, apa yang saya sih rasa, optimisme positif yang luar biasa ya, kaosnya kaos ini, boleh dicetak ulang ya, buat para peserta yang lain, saya kembali, tadi baru adanya belum cerita tuh, istri, anak atau bagaimana, boleh cerita sedikit, anak usia berapa, apa gitu, boleh sedikit cerita, oke, saya alhamdulillah sudah berkeluarga, sudah ada, sorry, sudah punya dua anak sekarang, dua-duanya perempuan, yang satu usia 7 tahun, yang satu usia 5 tahun, nah ini teman-teman, itu dia, kaos Avenger nya, itu bukannya siapa ya, kayaknya kenal ya, oke, oke, thank you, kaosnya nanti disimpan buat itu aja, buat moderator aja, ya simpan buat moderator kaosnya ya, oke, kembali tadi, satu usia 7, satu usia 5 tahun, oke, jadi sudah berkeluarga, teman-teman bayangkan sekali lagi, saya mau kasih highlight teman-teman, di tahun 2020, perjuangan 180 kali prospek online, cuma 17 juta API, sementara dia punya istri, dan dua orang anak, itu betul-betul mentalnya luar biasa, ya saya sangat salut dengan bro Adrian ya, bro Filip masih single, tapi udah gak available ya? ya bisa dibilang begitu lah, bisa dibilang begitu, ini malu-malu kucing ya, lo masih available ya, kesempatan lu buat promosi diri, oke, oh, promosi datang sendiri, promosi diri gitu ya, oke, nah, teman-teman, saya mau stop dulu sebentar, kita masih ada waktu sebentar lagi, untuk mengakhiri beberapa pertanyaan terakhir, saya buka kesempatan, kalau ada yang mau bertanya, ke siapa saja, ke bro Adrian boleh, ke bro Filip boleh, mau langsung unmute boleh, mau chat juga boleh, satu menit, dua menit, kalau ada yang mau bertanya, silahkan, sebelum kita, ke pertanyaan berikutnya, ada? tidak ada? oke, selanjut, ada, silahkan, apa yang membuat bisa bangkit dari keterpurukan? silahkan dijawab, apa yang bisa membuat bangkit dari keterpurukan? mau dijawab oleh siapa? silahkan yang bertanya, mau dijawab oleh siapa? bro Filip, bro Adrian, dua-duanya, dua-duanya, waduh, untung gak tiga-tiganya lu, ya, dijawab sama bro Kemal mendingan, ya, pengen tahu komennya, spos Adrian, sis L, wah, luar biasa, oke, silahkan bro, dijawab, siapa duluan? bro Adrian dulu kali ya, paling pinter ya, eh, ya, silahkan, bagaimana bangkit dari keterpurukan? ini sebetulnya gini bro Adrian, sorry, bro Adrian, ini sekaligus, dilengkapi dengan story, bagaimana perjuangan di 2021 ya, oke, jadi kan, kamu coba bangkit tuh, silahkan, oke, jadi memang, kalau bangkit ya berarti, mesti ngomongin 2021 nih ya, jadi 2021 itu, kita masih punya, sistem yang sama sih, dari, dari, apa, leader gitu ya, semuanya mesti dikontrol dengan baik, terus, tercatat semua gitu, tapi yang paling penting itu adalah, memang, sebenarnya mindset kita sih, gitu ya, yang paling penting ya, ini klise sih emang semuanya mindset, mindset, cuman, itu yang membuat saya akhirnya, yaudah, ayo maju, gitu loh, apa namanya, ditantang, ditantang memang, pada saat, awal tahun, mau gimana, gitu ya, tadi udah, disinggung, anak usia 7, sama 5 tahun, berarti kan, pada saat itu, masuk SD dong, udah mulai masuk SD dong, nah, ada sisi, dari sisi biaya, ada juga nih, gitu ya, dari sisi biaya, yang ngejar kita nih ada, gitu loh, terus ke depan, terus saya mikir juga, memang, kalau ini, akan saya jadikan, income utama, daripada yang, rumah sakit dan sebagainya, gitu ya, terus mau gimana, kalau misalnya kayak tahun kemarin, gitu loh, saya sih berkacanya, memang gak enak banget, di tahun kemarin, gitu loh, gak enak banget, di tahun 2021, eh sorry, 2020, jadi saya, yaudah deh, ya mau gak mau, ini mesti dijalankan, gitu loh, kalau dari sisi bisnisnya, kita udah rugi, usia nih, udah tahun ketiga, gitu loh, terus mengapain lagi, di sini, gitu loh, sedangkan kalau kita mau, yaudah kita balik lagi, kita mau kerja di tempat lain, sebagai IT misalnya, atau kita bikin startup, itu udah kalah jauh lah, sama, generasi-generasi, kayak Filip, gitu loh, mereka, permograman mungkin, dari gayanya seperti apa, kita udah kalah, dari situ, jadi saya memang, yaudah ini harus, mau gak mau harus dijalankan, kita sudah adaptasi, berkat sistemnya, One Vision, juga sistemnya dari, Roketis ya, yang morning briefing, segala macem, mau zoom, ayo, mau, apa namanya, waktu itu Google Duo, ya ayo, terserah deh, mau yang mana, gitu loh, kita udah bisa semua, mau ketemu juga, ayo aja, gitu loh, nah pada saat itulah, akhirnya, kita bikin strategi, bahwa, ketuatan saya, pada saat itu adalah, adalah ring satu, jadi kita punya keluarga, saya punya keluarga itu besar banget, keluarga besarnya banyak, gitu ya, jadi itu yang, kita deketin, dan terbukti memang, 80% dari semua klien saya, dari ring satu, dari mulai klien pertama, teman-teman sendiri itu, sebenarnya cuma sedikit, gitu ya, cuma sedikit, dan background keluarga besar saya, kan kebanyakan juga kan, wira swasta, gitu ya, juga ada beberapa karyawan, tapi udah tinggi kan, udah, udah, udah senior, gitu, jadi, pasarnya bagus, dan saya merasa nyaman, ya, jadi itu yang dieksploitasi, gitu loh, itu yang kita garap, jadi, tahun 2021 kemarin, selain mindset, jadi benerin, kita mulai, mulai tahu, ceruk pasarnya yang ini nih, sebenarnya, gitu loh, jadi kita jangan kemana-mana dulu, gitu loh, jadi, waktu dulu saya sempat, alumni-alumni, SMU, alumni-alumni, apa, BINUS, gitu ya, kalau 2020 udah sempat di, di P1in, atau P2, tapi mereka, secara bisnis gak, gak bagus, ya jangan dulu, gitu loh, 2020 gak mau denger tuh, alumni BINUS, alumni BINUS, di P1nya, gitu ya, itu biasanya memang, gak, gak tembus malah, yang tembus malah yang bener, yang lucu pasar kita ya, keluarga dulu, dan ini pun belum habis, sampai akhir 2021, belum habis, yang keluarga, jadi, 2022 ini masih stay di situ kita, dikurung di situ sama leader, gitu. Oke, 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 ini saya tertarik dengan pertanyaannya, Herman Yesi, dia tanya, komentarnya Spos, boleh gak, si CL, Spos, bersuara, terus terang aja sih, istri mana yang sanggup ya, melihat perjuangan suami, dahsyat, setahun itu 17 juta api, masih konsisten muncul, apakah, gak ngerasa, lu kapain sih di pro, lu yang lain deh, atau ribut lu setiap malam kali ya, setelah selesai zoom, boleh gak, sedikit siap, komentarnya Spos, saya belum kenal, belum pernah ketemu mungkin, si CL. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, 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 saya EL, Sposnya Adrian. Ya, silahkan. Selamat juga EL. Halo. Hai. Ya, once tau gitu ya, kan saya juga ngikutin meeting juga, bareng dengan om dan tante saya, anyway, om dan tante saya gitu ya, terus, at the end. Omnya maksudnya om, om Kemal ya maksudnya? Om Kemal dan tante Dian. Om Kemal dan tante Dian. Terus, at the end of the year itu 17 juta, pengen nangis, tapi Adrian juga harus dikasih semangat gitu ya. Saya komennya ke Adrian, cuma sekarang Tuhan kasih kamu sehat, berarti tahun depan usahanya 3 kali lipat dari yang tahun ini. Gitu aja. Wesh, siap. Ngeri kan? Dasyap. Jadi, sebetulnya, si CL sudah ngalami, Bro Adrian, untuk kena autoimun kan ya, itu kan perjuangan luar biasa. Kemudian, kamu kemudian berikutnya, si om Kemal tawarin bisnis prudensial, orang tua support, kemudian dia jalanin prudensial, rasanya, setahun tuh tanpa hasil, sorry ya, kalau tak ngomong gitu ya, rasa tanpa hasil, tetapi, kamu tetap, si CL tetap semangat untuk bisa support, ayo dong, ya, mungkong sehat, lu bisa 3 kali lipat lebih kuat ya. Teman-teman, ada beberapa highlight yang menarik dari story-nya Bro Adrian barusan, ya. Yang pertama, kita lihat bahwa, kenali dulu kekuatan kita, betul ya. Tadi apa? Ring satu. Keluarga besar. Sampai sekarang belum habis kan, Bro Adrian ya? Jadi itu peluang belum habis. Gak usah latah gitu ya, pulang dari Zoom ini, ah, Filip pakai Twitter, gue pakai Twitter deh, jadi latah. Ya, jangan begitu teman-teman ya. Kita punya kekuatan sendiri, jadi kayak Bro Adrian, tahu kekuatannya, kemudian dia kerjakan itu, dia fokus ke situ, fokus ke situ. Yang kedua tadi, kata kuncinya adalah ikut sistem. Seperti yang Bro Kemal bilang, ya, apapun terjadi, gue ikut sistem, gue tetap ikut sistem, ikut sistem, jadi jangan pernah, sekali-sekali merasa tinggalkan sistem. Banyak agent yang bilang begini, ah, gue gak ada closing, gue gak mau ikut training deh, gue malu, kalau gak ada closing. Malah tambah gak closing kan, betul ya? Jadi harus ikut sistem, itu luar biasa. Yang ketiga adalah, support luar biasa dari istri, itu sangat-sangat penting pasti ya. Gue sudah menikah, sudah jadi satu pasangan, itu support yang sangat penting, istri-istri bisa jadi madu, ngomongnya manis-manis, support, jadi racun. Ngapain lu diperulang, lu jari-jari-jari. Jadi, teman-teman bisa, coba rekonsiliasi, dan ngobrol dengan istri. Nah, sekarang kita mau dengar story-nya Bro Filip nih. Tadi kan Bro Adrian, sebagai seorang yang berkeluarga, cara dia bangkit, bagaimana, kemudian akan dengar ceritanya Bro Filip nih. Yang saya rasa tantangannya pasti berbeda, dan cara handle tantangan juga berbeda. Silahkan Bro Filip, boleh share. Oke, kalau saya sih, tantangannya karena dikeluarga juga jadi salah satu, yang bantu-bantu bongkak buat bayar-bayaran, memang waktu itu kondisinya sampai detik ini sih ya, 70% dari income cuma buat bayar asuransi. Jadi, waktu nggak promosi, itu kan lumayan struggling, itu di bulan Januari. Di bulan Januari itu, apa ya, yang buat comeback, yang buat comeback sih bayaran itu. Pagihan gitu ya? Iya, yang tidak bisa berhenti gitu. Bukan hutang ya. Bukan hutang, pinjol, segala macam cicilan. Tapi itu yang memang, salah satu yang cukup men-trigger, di saat itu. Yang buat, memang kalau secara pribadi sih, saya orangnya flat-flat aja ya. Nggak sampai terburuk banget. gitu. Bahkan waktu, puji Tuhannya ya Tuhan kasih berkat, buat comeback lagi, dikasih tenaga, dikasih, itu karena ya puja, gitu. Banyak-banyak ngobrol sama Kojimi juga. Karena kita memang sering ngobrol, sering bahas banyak hal, mau dalam hidup, mau dalam pro, gitu, anything lah. Itu yang buat, saya tuh mau jalan lagi. Mau coba sekali lagi deh, bener-bener waktu jalanin di Januari itu, pikirannya cuma sekali lagi deh, gitu. Sekali lagi, coba dulu, gitu, sampai akhir tahun. Soalnya kan tahun lalu cuma 6 bulan, gitu. Cukup, cukup nego lah sama diri sendiri. Tahun lalu cuma 6 bulan, tahun ini setahun, harusnya nggak bisa. Ya puji Tuhan, Tuhan kasih tenaga, Tuhan kasih dorongan lah. Jadi tahun kemarin sih bener-bener Tuhan, gitu. Memang setiap kali jalan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang kasih tahu. Ada aja ketemu orang-orang yang nggak dikenal, jatuh dari komunitas, dia ajak ketemu, ajak ngobrol, tiba-tiba, tiba-tiba, tanpa saya yang ngomong. Wah, menarik ya. Oke, oke, oke. Dan juga, ada juga orang-orang yang memang, awalnya skeptis, banyak denger dari orang, asuransi gini lah, kagak guna lah, bahkan kasar-kasar lah, ngomongannya. Ada malah yang dari situ, dia ajarin, dikasih tahu. Oke, oke. Sebelum lebih lanjut, tadi kita dengar sekilas, Bro Filip, ngomong soal komunitas. Dari sana dia banyak ngomong tentang, orang yang bilang negatif lah, orang mau ajak ketemu lah, macam-macam kan ya. Ya. Boleh nggak, siar Bro Filip, saat ini aktif, kita terlibat dalam komunitas apa saja? Kalau saya pribadi, memang, coba masuk ke komunitas, sebenarnya, dibilang apa aja juga nggak, tapi lebih kayak, saham, kripto, walaupun modal juga kata banyak, nyemplung-nyemplung aja gitu, kenalan gitu, tapi memang, mostly lebih aktif di kripto. Karena banyak orang di situ yang, duitnya banyak, tapi nggak ada ilmu. Jadi, di situ, awal-awalnya, cuma ngajarin mereka lah, intinya cara beli ini gimana. Dia nanya, ini kenapa kayak gini, ya saya mah jawab aja gitu, yang saya bisa jawab. Yang menurut saya jawabannya sih, tapi menurut mereka tuh, oh, lu bintang juga ya. Nah, dari situ tuh, ada sampai, yang satu orang, satu case, orang ngajak ketemu gitu, ayolah, datang ke kantor. Kita ngobrol-ngobrol. Tapi, satu sisi, grup itu bukan milik saya gitu. Jadi, milik agensi lain lah. Yang luar, owner agensi lain. Dan saya nggak, berani doang. Saya juga, nggak mau, aneh-ane lah. Ya saya diskusilah, sama rindu saya. Gih, saya nggak ya, kalau belumnya sopan nggak ya. Gitu. Yaudah, akhirnya kata rindu saya, nama jual komunitas, bebas hajar aja. Yaudah, setelah itu saya, ajar ketemu. Memang, dari situ, bener-bener dia, ngobrol, nanya crypto, tiba-tiba dia nyalain. Dia bilang gini, Phil, saya minta tolong sama kamu, luar keatuan polis ya, yang ini. Ini gimana ya maksudnya? Saya baca, udah saya review, ya memang, puji tuannya sih, dia lagi review ulang, polisnya sama item dia sekarang. Jadi, komunitas crypto, sama komunitas NFT. Jadi, kalau saham sih, nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang benar intense, gitu, karena nggak ngerti, nggak terlalu ngerti, agak susah, gitu. Jadi, memang lebih di crypto, gitu sih. Oke, oke, oke. Jadi, sekali lagi teman-teman perhatikan, mereka punya style yang berbeda, kita belajar banyak pada pagi hari ini, Philip dengan twitternya, kemudian komunitasnya, dan saat ini crypto, gitu ya. Dan teman-teman yang lain, yang mendengar, jangan langsung latah ya. Ya, gue ikutan deh, gue langsung ikutan deh, main twitter deh, gitu ya. Ya, ada terjadi salah fokus ya. Jangan, intinya adalah teman-teman, kenali dulu, ceruk market teman-teman, kekuatan teman-teman, dan coba garap dari situ, konflik dengan leader, ya, sehingga teman-teman bisa punya, hasil lebih maksimal. Oke. Nah, saya diberikan info, kita tinggal 10 menit lagi, teman-teman. Jadi, kalau 10 menit lagi kita belum selesai, kita langsung akan meledak. Kita harus selesaikan dalam 10 menit terakhir. Oke. Pertanyaan-pertanyaan terakhir, buat Bro Adrian. Kira-kira apa sih, Bro Adrian, goalnya 5 tahun ke depan? Kita bahas sesuatu yang visi di depan. 5 tahun ke depan kira-kira akan apa? Silahkan. Oke. Oke. Yang pastinya 5 tahun ke depan, saya memang perlu tim ya. Jadinya saya pengen banget bentuk tim yang solid. Saya belajar banyak dari timnya Om Kemal Tante Dian ya, Rocketeers. Saya juga pengen punya tim seperti itu. Punya tim yang kekeluargaan, yang tadi Papa Olas bilang, one life behind. Apa namanya? Kita jadi kayak keluarga. Jadi, 5 tahun ke depan paling tidak kalau saya visible banget untuk bisa paling tidak punya 2 AD. Paling tidak punya 2 AD. Kalau lebih jauh lagi ya, sebenarnya pengen punya kantor sendiri, mumpung di Cikampek belum ada. Yang paling dekat Kerawang, jadi Cikampek belum ada. Jadi, 5 tahun ke depan, mohon doanya teman-teman, saya bisa punya tim yang bagus, punya 2 AD, paling enggak. Amin. Dari sistem saya. Amin. Dari tim saya. Itu. Saya tanya, bro Filip, 5 tahun ke depan, jangan bilang punya anak 2 ya. Ngomongin bisnis ya. Jangan langsung bilang, gue punya anak 2 kok. Jangan ya. Itu tetap dulu urusan lain ya. Silahkan. Apa goalnya? 5 tahun lagi ya. 5 tahun lagi pertama memang, mau punya tim yang isinya anak-anak muda. Kalau gampangnya yang sepanar-anak. Punya tim yang enggak cuma berfokus sama uang, tapi bisa hidup bareng-bareng, bisa jadi keluarga. Mungkin orang melihatnya dulu terus sebagai kayak MLM, mungkin sekarang nanti terus bisa dilihat sebagai komunitas. Komunitas. Terus juga punya visi, ingat tahun lagi sih, punya nasabah tersebar di saat Indonesia. Wih, suar biasa. Amin, amin. Amin. Sudah. Oke. Baik, teman-teman saya kasih 2-3 menit terakhir, kalau ada yang mau bertanya, sebelum saya minta closing statement dari kedua orang yang luar biasa ini. 2-3 menit terakhir, kalau ada yang mau bertanya. Saya harap kalau bisa ada yang unmute, langsung unmute, biar kita ngobrol ke teman-teman. 2-3 menit terakhir, sebelum closing statement dari kedua orang yang luar biasa ini. Silahkan kalau ada 2-3 menit terakhir yang mau bertanya. Biasanya ada nge-chat. Lalu chat masuknya lambat. Ya, saat saya ngomong, berluar chatnya. Wah, ini luar biasa pertanyaan dari BOD kita, dari Pak Herman ya. Apa yang membuat kalian bisa bahagia? Waduh, dalam banget nih sih. Bahagia bagiku adalah setangkir kopi, pahit, gitu ya. Silahkan, dijawab teman-teman. Apa yang bisa membuat kalian bahagia? Apa ya? Closing nggak ya? Closing, oke. Bro Adrian, apa yang bisa membuat kalian bahagia? Semua sesuai rencana. Semua sesuai rencana, oke. Yang kedua, 3 kata untuk sukses. Bro Filip, 3 kata untuk sukses. Berdoa, bekerja, berserah. Berdoa, bekerja, berserah. Bro Adrian, 3 kata untuk sukses. Berdoa, kerjakan, tetap bertahan. Bertahan. Nah, gitu. Nah, luar biasa, teman-teman. Ini kita punya panelis. Gesit, ya. Ada lagi pertanyaan quiz kayak gini cepat nih. Silahkan yang mau bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Helmy Yahya ini. Siapa yang Helmy Yahya? Yang lomba. Yang tengah, Helmy Yahya. Yang tengah. Ini ada Jimmy. Jimmy udah selesai NBO, Jimmy. Bro Jimmy udah selesai NBO, bro Jimmy. Bro Jimmy. Oke, saya mau tanya bro Jimmy. Tadi kan saya kemarin udah ngobrol sama Bro Kemal sebenernya. Cuma kan saya lihat judulnya bro Jimmy kan NBO nih ya. Bro Jimmy, sedikit aja deh lu simpulkan kira-kira ini Philipnya orangnya seperti apa sih? Masih muda tapi punya gimana-gimana? Coba secara leader lah. Itu aja sih. Singkat aja, singkat aja. Jangan terlupa aja. Mau belajar sih ya. Mau belajar, mau bertumbuh, mau lebih baik hari demi hari sih. Itu yang saya lihat. Oke, mau belajar, mau bertumbuh, mau lebih baik hari demi hari. Oke, makanya tetap stay dan tetap keep in touch ya dengan leader ya. Oke. Thank you, bro Jimmy. Nah, teman-teman terakhir, bro Adrian dan bro Philip, coba kasih sedikit closing statement. Entah itu pengucapan syukur, entah itu harapan, entah itu apa sajalah untuk jadi satu berkat buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Satu closing statement. Mungkin dari yang lebih muda dulu aja. Bro Philip, silakan. Oke, kalau dari saya sih pernah dapat insight dari coinder. Dia cuma bilang, jangan lihat apa yang diri kita sekarang dipakai gimana. Mungkin kalau versi dia ya, dia bilang, kita miskin, mungkin lihat orang lebih cepat, orang udah jadi, lebih well, lebih bagus dari kita. Dia bilang, tetap fokus aja sama diri kita. Karena setiap orang punya historinya sendiri, punya historinya sendiri. Dan juga tetap berserasi sama Tuhan. Karena mau apapun yang kita lakukan, kalau kita hanya nggak pilih sama diri sendiri, sama Tuhan, pintu-pintunya nggak kebuka untuk kita. Jadi, terhadap Filip sama Tuhan, jangan lihat kanan kiri, fokus sama diri sendiri aja. Karena mungkin apa yang kita lakukan sekarang nggak terlihat langsung ya, langsung nggak ada hasil. Mungkin kalau kita konsisten 5-10 tahun, itu kita bakal mikir kayak, wah, ini ternyata ya gue lakuin dari dulu. Dan sekarang ada buahnya gitu. Itu lagi seperti itu. Oke, thank you, Bro Filip. Silahkan, Bu Adrian, closing statement. Oke. saya juga waktu itu sempat yang sangat menyentuh itu ya waktu saya denger Meridiana waktu itu. Itu sempat bilang sebenarnya kita kerja itu katanya kerjalah sesuai dengan passion Anda. Itu tuh sebenarnya kata passion di sini sebenarnya bukan apa yang kita senangin. Apa yang memang kita harapkan, bukan passion. itu bukan passion sebenarnya. Jadi passion itu kata dasarnya passion. Sebenarnya passion itu adalah penderitaan. Jadi, kalau saya dari pengalaman saya bekerjalah sesuai passion berarti bekerjalah walaupun itu berat, walaupun itu menderita. Tapi kita kok tetap mau kerjakan? Itu namanya passion. Walaupun itu tidak enak, tapi kita tetap ngerjain. Kenapa? Karena kita punya ujungnya apa? itu passion. Jadi, buat kita semua ya, termasuk saya di sini, kalau saya tadi udah ditanya visinya mau ngapain, kita punya alasan kenapa sih memilih bisnis prudensial dan ini pasti menderita sih untuk saya, tapi saya kok masih mau kerjain. Ya karena ujungnya udah ada. Jadi teman-teman bertahan aja di sini. Bertahan aja di sini, terus lakukan yang teman-teman bisa lakukan, terus apa yang dicontohkan di sistem ya lakuin aja kok. Cuman itu sih. Oke, baik. Terima kasih Bro Adrian. Terima kasih Bro Filip untuk testimoni-testimoni perjuangan-perjuangan yang luar biasa. Saya berharap seluruh teman-teman mendapatkan banyak sekali hal, baik sebagai agen baru, sebagai agen yang sedang berjuang setelah bertahun-tahun belum berhasil naik AAD, sebagai agen leader-leader baru, sebagai leader yang sudah senior, sebagai siapapun kita di sini bisa belajar banyak dari kedua orang yang luar biasa ini dengan background mereka yang berbeda-beda. Teman-teman, saya tidak akan cipta banyak lebar karena teman-teman sudah punya catatan sendiri tentang mereka. Saya hanya menutup dengan satu quote yang bilang begini teman-teman. The struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. Semua perjuangan, pergumulan yang ada dalam hari ini sebenarnya sedang membangun diri Anda untuk menjadikan sebuah kekuatan buat Anda di masa yang akan datang. So, tetap bertahan di dalam struggle kita, dalam perjuangan kita dan kita bisa mencapai sama-sama apa yang menjadi kita impikan. Oke, itu saja sisi talk show hari ini. Semoga bermaham buat kita. Saya kembalikan ke MC. Kalau teman-teman ingin ada talk show yang lainnya, silakan memberikan komentar yang positif dan jangan lupa ikuti channel YouTube saya. Udah ngaco deh gue. MC, silakan. MC. Oke. Oke.